Tim Satgas COVID-19 menjemput pasien yang terinfeksi varian Omikron di penjaringan Jakarta Utara. Ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani karantina. Tim dari tiga pilar, yakni TNI, Polri, dan juga Satpol PP, menjemput pasien di sebuah apartemen di daerah Jakarta Utara. Pasien COVID-19 varian Omikron transmisi lokal yang dijemput diketahui ini tinggal bersama dengan istrinya. Meski demikian, istri pasien tidak ikut dibawa petugas. Petugas hanya mengevakuasi sang suami untuk dipantau dan menjalani perawatan. Kementerian Kesehatan menyatakan pasien transmisi lokal virus corona varian Omikron di DKI ini dalam kondisi tidak bergejala. Varian Omikron ditemukan pada seorang laki-laki yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini pasien telah menjalani karantina di rumah sakit Sulianti Saroso. Kalau pada kasus pertama yang kita temukan, ini tidak bergejala ya. Saya tegaskan sekali lagi, tidak bergejala. Dan kita mengetahuinya pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan kembali ke Kota Medan Dan dinyatakan positif. Lalu pada waktu pemerintahan PCR kembali dinyatakan positif. Dan akhirnya cara bersamaan dilakukan SGTF dan hasilnya probable Omikron. Saudara pemerintah berencana menerapkan mikro lockdown bila ditemukan penularan varian Omikron transmisi lokal di daerah lebih lengkap. Kita akan berbincang dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Ya, salam sehat juga Pak Alex. Pak Alex, sudah ditemukan adanya COVID-19 varian Omikron ini penularannya transmisi lokal. Bagaimana dengan penanganannya kalau begitu Pak? Ya, yang pertama kita apresiasi tim surveillance dan tim laboratorium yang bisa mencegat, menangkap, dan kemudian mengisolasikan virus tersebut. Virusnya ya, dalam tanda petik. Artinya ini respons yang baik dalam situasi di mana kita sekarang PPKM yang sudah melandai, tetapi kesiapsiagaan, kesiapsediaan itu masih ada. Yang kedua, bahwa dalam dua minggu terakhir ini sudah terjadi kenaikan kasus lebih kurang 46 orang atau 47. Artinya, kasus ini tidak terelakkan akan terus masuk seiring dengan tingginya orang keluar masuk baik dari bandara maupun pelebuhan laut maupun pelebuhan darat. Kalau untuk penanganannya sendiri berarti seperti apa Pak? Memang kemudian harus dipisahkan ada isolasi terpadu atau seperti apa nantinya penanganan untuk ini? Ya, jadi bagi mereka yang positif dan kemudian SGTF-nya itu adalah probable, tentu dia akan dikonfirmasi dengan whole genome sequencing. Dan semua ini prosesnya harus diisolasi. Jadi bagi mereka yang di karantina ditemukan harus pindah ke isolasi. Jadi oleh karena itu kita mengamatin apakah nanti dia dengan gejala atau tidak. Kalau dia dengan gejala dan dia ada comorbid, tentu kita akan pindahkan ke rumah sakit. Oke, kalau untuk isolasi terpadunya sendiri apakah dibedakan dengan pasien varian COVID-19 yang lain atau seperti apa mekanismenya? Ya, sampai saat ini dengan mekanisme kita sudah mengetahui bahwa dia adalah omikron dan dia adalah mungkin dia probable, mungkin dia sudah terkonfirmasi, tentu kita akan menempatkan dalam tempat yang tersendiri. Ini tentunya dalam rangka untuk melihat dan mengobservasi bagaimana pengamatan penyakit tersebut ke depan. Karena penyakit ini juga baru dilaporkan sebagai variant of concerns baru kira-kira di akhir November. Tentu masih banyak yang harus kita observasi dan harus kita pelajari di dalam melihat karakteristik virus tersebut. Tapi yang jelas bahwa kita harus memperkuat sistem kita, memperkuat karantina, dan memperkuat kontak tracing. Sehingga dengan demikian bisa kita lakukan isolasi bagi mereka yang kontak erat dan kemudian kita bisa melakukan berbagai pencegahan-pencegahan berikutnya. Oke, memperkuat kontak erat begitu Pak Alex. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan memang mengatakan bakal menerapkan kebijakan lockdown mikro untuk menangkal ini. Seperti apa nantinya kebijakan lockdown mikro ini Pak? Sebenarnya kita sudah berpengalaman di sekitar Maret ataupun April yang lalu yang di mana kita dengar PPKM skala mikro. Di mana di situ ada kegiatan yang berbasiskan di lurah dan di desa. Dan tentunya ini memberdayakan masyarakat setempat melalui Bapak RT dan Bapak RW. Jadi oleh karena itu kita memberdayakan RT dan RW untuk melihat lalu lintas orang kemudian mencegah kalau misalnya terjadi sakit supaya tidak dilaksanakan perawatan di rumah tetapi disoter supaya tidak terjadi transmisi keluarga. Kita masih ingat bagaimana Delta bisa melihat bagaimana penyakit itu menular sedemikian hebatnya terjadi transmisi keluarga. Tentu Omikron ini akan lebih cepat. Oke jangan sampai ada yang lolos penularannya transmisi keluarga itu yang penting Pak Alex. Pak Alex kemarin ini sempat ada yang dalam tanda kutip lolos pasien Omikron setelah mendapatkan dispensasi. Apakah nantinya akan ada pengetatan? Kita sudah punya SOP dan setiap tower di karantina itu punya korlapnya masing-masing. Punya komandannya dan komandan ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada. Jadi sebenarnya bukan ada istilah lolos ataupun istilah kabur ataupun melarikan diri. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah dia sudah di karantina kemudian pada pemeriksaan pertama dia positif dan kemudian dilakukan banding dan ternyata hasilnya negatif. Sehingga pada hari ke-9 dia sudah dikeluarkan dari karantina. Jadi memang seharusnya memang aturannya tetap 10 hari begitu ya Pak ya? Seharusnya menunggu 10 hari dan kemudian juga menunggu hasil hologonom sequencing yang sudah ada. Jadi memang itu sudah menjadi kelajiman. Kendatipun dia sudah dilepas dari karantina. Tapi kalau di kemudian hari ada data tambahan susulan apakah itu asesmen secara biologi molekuler ataupun secara pemeriksaan yang lebih canggih tetap disusul. Makanya orang yang lepas dari karantina kita harus tanya juga tujuannya di mana. Jadi kendatipun dia 10 hari sudah melaksanakan karantinanya bisa saja pada hari ke-20 dia sakit dia harus melaporkan juga di tempat tujuan. Oke Pak Alex selama liburan Nataro ini kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh Satgas COVID-19 untuk mencegah sebaran COVID-19 ini? Utamanya varian Omikron Pak? Tetap saja kita harus menegakkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kita ingat Inggris, Jerman, Perancis vaksinasinya sudah di atas 80 persen. Tetap saja angka positifnya tinggi. Angka kesakitannya tinggi. Bahkan membuat rumah sakit boronya menjadi tinggi. Oleh karena itu vaksinasi memang kita harus sukseskan untuk mencegah supaya tidak jatuh sakit berat. Tetapi untuk tidak terinfeksi tentu protokol kesehatan. Bedakan soal terinfeksi dan bedakan soal untuk sakit berat. Jadi kita berharap nanti dengan vaksinasi yang baik, protokol kesehatan yang baik tentu ini akan bisa mencegah supaya tidak terjadi transmisi yang lebih luas. Dan kemudian kita juga berharap jangan ada kumpul-kumpul dulu selama 2 minggu ataupun sampai ke 4 minggu ke depan. Dan ini harus kita lihat bagaimana positivity rate yang ada di daerah kita masing-masing. Oleh karena itu strategi PPKM skala mikro ini cukup penting dan strategis di dalam melihat alulitas orang yang sakit di RT dan di RW supaya bisa lebih terkendali. Oke baik terima kasih Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting telah bergabung bersama kami.